Sobat kecemania masih bersama saya Kang Epot di acara Kongres Kongko gak beres-beres Kita bahas topik perburungan Saat ini saya mau bincang-bincang dengan Bang Hendi Beliau adalah Ketua DPW RI Jabodetabek Apa kabar Bang Hendi? Alhamdulillah baik Pak Cik Terima kasih berbunjung saat ini di hari Sabtu ini Pengambilan tiket kita mau bincang-bincang tentang perburungan Bang Hendi senang burung atau spiasa lomba burung itu dari tahun berapa? Saya dari kecil Pak Cik dari 94 94? Dari usia berapa tahun? Satu SD Satu SD Onde mande itu memang dari kecil udah di Jakarta? Dari kecil di kampung Di kampung Di Magelang Memang sudah rame tahun 94 perburungan? Sudah tapi ikut papa kan dulu kan Oh jadi ikut papa di Magelang senang burung disitu? Bang Hendi ini terkenal pemilik Juventus Kacer Fenomenal ya Itu dulu menemukan Juventus dari mana dulu? Dulu di Gantangan Mataram Di Alam Mataram Jogja Di Alam Mataram Saat itu udah juara tuh belum? Pada saat takeover? Juara 1-2 kali Juara 1-2 kali Takeovernya berapa pada saat itu? 150 150 ya? Iya Berarti udah berapa tahun? Satu tahun lebih Dikit Eh dua tahun ini Setahun gak jalan Takeover setahun gak jalan Terus tahun kemarin baru jalan Kelebihan juga itu sama? Roll tembak Itu terus Ya Kerenkaman lah Kalau musuhnya di Blok Tengah Atau Blok Timur pada saat itu apa? Siapa? Kalau saya sih ngakuin Kalau di Blok Barat tuh ya Kayak Kalakundang Kalakundang Penyakar Itu memang Dulu Asapil Asapil Sampai sekarang pun Asapil juga Masih Kalau mati tadi Musuh Bupuyutan Gak musuh sih Ya kalau digantakan musuh Walaupun pemiliknya Sohib Atau apa kan Tetap digantakan Inginin semuanya juara 1-1 kan Maksudnya Apa Kompetitor ya Kita angkap aja musuh lah ya Berarti kalau dengan itu Bisa bergantian juaranya Iya sih Tapi sekarang kan atapil lagi Di Semarang Semarang Terus gini Untuk kacer-kacer Juara itu Selalu juara Atau pola rawatan menentukan? Kalau saya sih Pola rawatan juga menentukan ya Sebenarnya kalau saya turunkan cuma 3 minggu sekali Atau 2 minggu sekali Tapi satu event langsung Tahan di sini Satu event bisa turun berapa? Lima kali Lima kali Semua kelas Semua kelas Semua kelas Sahabat Tapi tidak Tiap minggu? Enggak tiap minggu Itu faktor apa? Kalau orang lain kan Seminggu sekali Kalau kacer bisa Alasannya apa? Saya sih Terluga Staminanya burung Lebih terjaga kali ya Karena Tiap event Sekali event Dia 14 14 gitu Bisa juara 1-1 Semua Burung fighter Karena dia Menguras energi Jadi tidak bisa Setiap minggu Itu kalau perawatan Gimana? Kalau boleh Semua kejamannya Tahu Tentang Paginya seperti apa Jangkrik Kroto Atau Vitamin Bagaimana? Kalau Hari-hari Biasa sih Jadi Jemur Sama jam 19.10 Sama Mandi Kasih jangkrik Mulis di Angin-angin Sama Sama dengan yang lain Berarti karena dasarnya Aja sudah Bagus ya Bang Hendi Tadi bincang Katanya menangkar mureh juga Ya Mulai kapan itu? Menangkar mureh dari 2014 2013 Akhir 2014 Semuanya oleh Perawat atau Terjun langsung? Semuanya sama Om saya sih Betulnya Om saya juga Senang di dunia burungan Jadi Kita Bajah sama Itu milih indukan Burung juara Burung kualitas Burung juara Saat ini total berapa? Yang ditakankan Di Serang 30 Di Sini ada 8 Di Makbulan juga ada Ada 10 Itu Satu pasang nilainya bisa citar 50an juta Lebih Padahal investasi hampir 2-3 miliar Seperti Jemannya Ternyata Menangkar burung itu Investasinya lumayan Tapi kita tanya Kenapa Mau Menginvestasikan miliaran Ternak burung Apa sih Prospeknya Pertanyaannya Menginvestasikan miliaran Berani Prospeknya Apa pertimbangannya Pak? Awal sih Hobi ya Pak Haji Hobi Kalau Hobi bukan untuk rugi Hobi sih Ngilangin segalanya ya Tapi kalau dengan Hobi Kita bisa Dapat keuntungan Itu bonusnya Pak Haji Dengan investasi miliaran Sekarang hasilnya sudah BAP BDK event pointnya Gimana? Ya lumayan Sudah bisa Nihukupin anak istri Oh iya Investasi 3 miliar Tapi sudah BAP ya Berarti Anakannya Lumayan Dihargai Alhamdulillah sih Berapa Trotol itu? 5-7 juta 5-7 juta Itu Jualnya ke pasar Atau orang muda inden? Muda inden Muda inden? Iya Oke Saya mau tanya lagi Bang Hendi Ini kan lagi fenomenal ya Tentang kering APBN Pertanyaannya Berapa persen Orang yang cari Murainya Trotol dari Bang Hendi Atau dari Om yang diserang itu Yang Cari pada saat Mau beli Menanyakan APBN Atau bukan Berapa persen Sudah banyak Sudah banyak sih Tapi rata-rata Kita kan sudah Bilang kita Ada Yang punjama Ring APBN Jadi mereka Pada intinya Sekarang Pake ring APBN Semua Ring APBN Semua Jadi permintaan Konsumen Sudah Mintanya ring APBN Oh iya Saat ini Bang Hendi Itu sebagai pemain muri Atau sebagai pemain kacar? Saya sih semua Main Semuanya main Semuanya main Semuanya main Besok Besok apa Apa aja Semuanya Juventus turun Turun Besok Besok yang gak main Cuma Iju sama Kenari Kira-kira Musuhnya Juventus Itu siapa Kira-kira Prediksi Yang Jambur Dabek Kalakodang sama PHK Karena Kalakodang juga Kelarmaku PHK juga sama Kelarmaku Jadi burung dua itu Itu saling mengalahkan Atau Menang terus Unggul terus Selama ini sih Unggul terus Unggul terus Kan gini Kadang kan Para Kecemania itu Pada saat Satu burung tentu Juaranya Hat-trick sampai Kuat-trick itu kan Image-nya Ada permainan Ternyata Fakta bahwa burung itu kan Berkualitas Kadang-kadang Suara miring ada aja Pada saat Dulu disini Juara berapa kali dulu ya Empat kali Empat kali kan juara miring Tapi memang burungnya berkualitas Sebab kecemania ya Makanya Kalau cari burung Yang materinya bagus Kualitas Jangan Kalau ada orang Juara terus-menerus Suaranya miring Ada main dengan juri Bahwa Penilaiannya yang bagus Penilaian bagus Burungnya bagus Dan juara Jadi jangan ada Suara miring Tentang ini Tentang ini Bang Henni Perburungan Pada saat pandemi ini Harapannya seperti apa Ya harapan saya sih Untuk teman-teman juga Sabar aja ya Karena ini Global Semua sudah merasakan Luruh dunia ya Luruh dunia juga merasakan ya Kita ambil hikmahnya Jadi Dari Awal mungkin Kita dari juri Kayak juri gitu ya Kan sebelum juri Juga ada Penghasilan yang lain Kita fokus ke yang lain Kalau memang Posisi juri itu Belum ada Tangan buka gitu ya Jadi Ya beralih-alih lah Pinter-pinter Beralih Untuk mencari Keceki Kreatif lah ya Kreatif ya Dan juga gini Ini kan Lomba ini kan pertama Lomba di tempat umum Selama pandemi Jadi saya mohon dukungannya Agar besok itu Berjalan mulus Biar Biar lomba-lomba selanjutnya Siapapun yang menyelenggarakan Lomba itu Bisa Karena apa Kalau seandainya besok Ada masalah kan Menjadi presiden buruk Takutnya lomba selanjutnya Gak boleh gitu kan Ya Oke Bagaimana ini Terima kasih ya Semoga sukses selalu Selamat buat keluarga Amin Bikin sobat kecuman ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax